Halo teman-teman semuanya, selamat datang di AJ Story Channel, kita lanjutkan lagi keseruan gameplay Farmer's Life. Nah, di episode kali ini Bang Aji berencana untuk membangun kandang ayam dengan ukuran yang besar teman-teman. Sebelumnya Bang Aji juga mau berterima kasih buat teman-teman semua yang sudah mampir dan nge-like videonya. Kemarin Bang Aji gak nyangka di episode sebelumnya itu tembus 5.000 likes. Semoga episode kali ini bisa tembus lagi dan semoga konten ini juga bisa menghibur teman-teman semua. Nah, Bang Aji udah mencari tahu gimana caranya supaya kita bisa memelihara hewan tanpa perlu khawatir tanaman kita itu dimakan. Gampang banget ya, rupanya kita hanya perlu menyediakan makanan yang cukup. Sehingga mereka gak kelaparan dan makan tanaman kita. Kemarin Bang Aji sempat membuat pagar di sini, pada akhirnya gue hancurin semua. Karena gak estetika pertama, kedua gak fungsional, dan ketiga materialnya bisa kita gunakan untuk hal lain. Setelah gue hancurin, sebagian besar materialnya balik. Jadi gak usah khawatir teman-teman ya. Dan di sini, kalian bisa lihat ini adalah tempat pakan dari si pelapi atau babi kita. Bang Aji meletakkan kentang di sini, kita bakal keluarin dulu. Karena Bang Aji pengen taruh di posisi yang lebih bagus. Kemudian ini juga ada tempat pakan ayam, gak ada isinya. Nanti kita bakal beli ya teman-teman folder dan coba nanem tanaman ini supaya kita selalu punya persediaan pakan si ayam. Nah, kita punya dua ekor ayam baru, ini dikasih gratis. Kemarin ada yang komen, Bang, letakin di kandang kuda dan segala macem ya. Ternyata kita gak perlu meletakkan mereka di mana-mana. Kita lepaskan saja, nanti kita sediakan makanan, mereka gak bakal kabur dari farm kita teman-teman. Selama kita kasih makan. Nah, di sini Bang Aji bisa meletakkan tempat pakan si pelapi. Kenapa gue letakkan di sini? Karena ini tempat untuk naruh kotorannya guys ya. Jadi gak jauh-jauh tempat makan sama tempat naruh kotorannya. Biar gue gak ribet ya. Sungguh tidak ada berperi kebabian guys ya. Makan dan buang air di tempat yang sama. Tapi emang gitu ya, kalau hewan peliharaan kalian perhatikan ya. Makannya di situ, buang air di situ. Kemudian di tempat ini teman-teman, Bang Aji baru menyadari. Ini gelap banget guys ya. Kita bakal taruh lampu teman-teman. Bang Aji udah sediain lampunya. Nah, kita letakin dulu ya lampunya supaya terang. Di atas juga bisa letakin ya. Oh, bisa taruh di atas guys. Bang Aji baru sadar. Kita bakal ambil tangga. Kita cuma naik ke atas ya. Oh, bisa guys, bisa guys. Kita bisa naik ke atas teman-teman. Keren. Oh, gue baru tau nih. Bentar, ketinggian. Oke. Kita bakal letakin. Lampu di sini. Wow. Wow, ini tembus ke sini coy. Oke, ini ada barang yang bisa kita ambil guys. Ini material ya. Lumayan. Oke. Bersih. Oh, ini tembus ke sini. Baiklah, baiklah. Nanti kita bikin penerangan lagi ya. Kita bisa tinggal turun seperti ini. Kita coba nyalain guys ya. Mana saklarnya? Oh, belum gue bikin. Coba. Nah, ini dia. Kita nyalain guys ya. Nah, terang teman-teman. Walaupun hujan, tapi sejainnya di sini terang. Bang Aji baru menyadari. Kayaknya di sini ada kandang ayam. Ini yang kemarin kalian komen. Bang, di tempatnya kuda ada kandang ayam. Ternyata kandang ayam ini gunanya untuk memanen telur dari ayam yang kita miliki. Selama mereka dalam keadaan kenyang, mereka bakal menghasilkan telur yang bisa kita jual. Sama seperti harvest, teman-teman ya. Nah, Baja dapetin beberapa telur ayam. Kemudian di depan ini ternyata ada tempat penyimpanan. Untuk penyimpan misalnya. Putih itu yang kita hasilkan. Kemudian telur yang kita dapatkan. Daging kita jual aja nanti ya. Telur kita coba jual ya. Gue penasaran harganya berapa. Ini kita coba simpan. Kemudian Bang Aji bakal simpan beberapa barang di sini. Setelah itu kita bakal ke kota untuk membeli pakan ayam. Karena pakan babi kita udah bisa bikin sendiri, pakan ayam kita tetap harus beli. Chicken feeder gue lupa letakin ya. Oke, gue letakin dulu ya. Tempat untuk memberikan pakan ayamnya. Nah, enak kan di sini udah terang guys. Pakan ayamnya kita letakin di sini aja guys. Cakep nih. Dekat kandang ya. Ladernya kita pindahin ya ke depan lagi. Supaya gak ngalangin. Nah, kemudian Bang Aji bakal naik sepeda pergi ke kota. Kebetulan uang kita udah lumayan guys ya. Kita punya sekitar 4.600 teman-teman coin. Ini bakal cukup sih untuk membeli hewan bahkan ya. Kita fast travel menuju ke marketplace. Kemudian juga kita sempat membuka sebuah area bunker baru teman-teman. Nah, kita bakal coba kesana nanti ya. Kita coba ketemu ibu ini dulu. Gue coba lihat ya. Kita bisa jual telur gak ke dia? Kita gak bisa jual telur ke dia. Oke. Kayaknya jual telur itu ke general store teman-teman. Gue pengen lihat harga satu telur itu berapa. Kita coba ya. Telur satunya itu 4 teman-teman ya. Nilainya gak selalu besar ya teman-teman ya. Nilainya 4 doang. Jadi kalau kita jual 4 cuma dapet 16 koin. Oke. Nilainya gak seberapa sih. Tapi gak apa-apa. Karena dia bakal keluar terus setiap harinya. Kita bisa ke bapak ini ya. Ngapain? Kita beli makanan ternak teman-teman ya. Nah, disini dia menjual ayam. Ayam pejantan supaya kita bisa menetaskan telur. Ada babi. Ada sapi. Cukup murah ya. Kita udah bisa teman-teman ya. Dan beli pakan ternak. Sementara kita beli dulu. Gue bakal beli 10 aja disini ya. Agak berat soalnya. Kemudian kita bakal coba minta misi dari dia. Kita tanya dia ya. Ada gak yang bisa gue bantu? Karena misi kita udah gak banyak guys. Nah, Bapak Filip. Dia bilang sebuah kehidupan baru. Oke. Jadi dia bilang. Oh, dia bertaruh pada kita guys. Jadi dia bilang ke kita. Gue berani bertaruh ke lu. Kalau lu itu. Gak bakal punya kesabaran. Dan apa ya namanya ya. Ketekunan ya. Untuk memelihara hewan. Ya, dia minta kita untuk pelihara. Babi. Kambing. Atau anak. Ya. Kalau kita sukses. Dia bakal memberikan kita hadiah teman-teman. Baiklah. Dia menantang kita. Untuk pelihara hewan guys. Ini pas banget ya. Kebetulan Bang Aji udah punya uang. Kita bakal lihat jurnal. Nah, misi yang baru adalah ini teman-teman ya. Kita lihat expand disini. Kita diminta untuk. Oh. Membuat hewan melahirkan guys. Baiklah. Bang Aji bakal beli babi disini. Semoga dapet babi betina guys ya. Kita bakal trade. Kita bakal beli babi disini. Karena Fluffy itu pejantan guys. Kita bakal semua beli babi. Satu ekor. Dua ekor. Gue beli dua ekor babi guys ya. Ini. Betina. Betina. Nice guys. Kita dapet dua ekor babi betina. Oke. Mereka ikut kita kah? Oke. Ikut kita ya. Baiklah. Kita bakal pulang ke rumah. Oke. Kita pulang ke rumah teman-teman ya. Semoga mereka ikut kita sih. Oh. Ikut. Ikut. Kok cuma satu? Oh. Dua. Nice. Selamat datang babi di rumah baru kalian. Oke. Stop leading. Kalian tinggal disini ya mulai sekarang. Woy. Fluffy. Kenalin tuh. Pasangan baru kamu ya. Jadi kalau kalian disini. Fluffy itu pejantan teman-teman. Oke. Itu ada gambarnya ya. Nah. Kita bakal biarin aja mereka disini. Kalau mereka lapar. Mereka bakal makan di wadah ini. Contohnya gimana bang? Kebetulan kita udah beli makanan ayam. Kita bakal letakin disini teman-teman ya. Makanan ayam kita letakin. Maksimal taruh 9. Kita taruh 5 dulu deh. Nah. Apa yang terjadi kalau kita taruh pakan ayam disini? Silahkan datang ayam. Nah. Kalian bisa lihat ya. Ada beberapa ekor ayam datang kesini. Mereka bakal langsung mengkonsumsi pakan yang kita sediakan. Ya. Tapi kalau kita beli terus. Kita bakal rugi guys. Sebaiknya kita produksi sendiri pakannya. Lihat tuh. Mereka pernah rebutan makan kan? Ya. Nah kalau mereka makan. Mereka bakal bisa ngasilin telur. Gitu. Sayangnya gue gak punya pejantan. Dan gue memang gak berencana untuk netasin telur sih. Sementara ini. Oke. Kita bisa tambahin ya. Wah. Satu ekor ayam makannya satu guys. Ini gak worth it sih. Kita harus segera tanam wheat sih teman-teman ya. Mahal nih soalnya. Oke. Baiklah. Berikutnya apa yang bisa kita lakukan? Nah. Bang Aje bisa membangun sesuatu guys. Disini kita bisa bangun beehives. Untuk lebah. Kemudian ada alat kompos kita udah punya. Ada lem. Post supaya kita bisa terang di malam hari. Ini juga menarik sih sebenarnya. Tapi yang Bang Aje pengen bikin adalah. Ini guys ya. Shade yang ukurannya besar seperti ini. Tujuannya apa? Supaya kita bisa bikin kandang ayam banyak di belakang sini guys ya. Nah. Keren gak tuh? Aduh gelap banget teman-teman. Gue gak bisa pastikan ya. Pastinya pas apa gak ya? Oh udah pasti. Gini ya. Kita bakal bikin kandang ayam disini teman-teman. Seperti ini ya nanti ya. Tapi gue butuh ambil bahannya dulu nih. Oke. Kita bikin kandang ayam disini. Ukuran super jumbo. Kita ambil dulu plank yang dibutuhkan. Oh dia haus guys. Kita minum dulu ya. Kita minum dulu. Jangan lupa minum dan makan juga. Kita udah gak kecanduan soalnya. Gak usah khawatir. Kita makan dulu ya. Kita makan roti aja disini. Oke. Kita ambil plank teman-teman. Bang Aje udah punya banyak plank. Kita ambil. Confirm maksimal aja. Gue bakal simpan beberapa. Barang gue guys ya. Kita simpan dulu barang yang gak kepakai. Kecuali palu. Karena gue bakal pake palu untuk membangun. Nah. Beberapa barang kita simpan guys. Oke. Kita simpan dulu. Tadi gue lupa jual daging guys. Mohon maaf ya. Nah. Kita bangun ya. Kandang ayam yang baru. Bakal keren nih nanti farm kita. Kita letakin yang ukuran jumbo. Tiga ini. Posisinya gimana ya. Gini. Bagus ya guys ya gini ya. Karena kandang ayam tuh cuma ngadep kesini. Nah. Kita bisa. Nah. Mulai pasang guys. Seperti ini. Nanti kalau udah jadi. Kita bisa letakin kandang ayam. Sama seperti yang ada di kandang. Ini tadi. Kandang kuda teman-teman. Gitu. Oke. Butuh atap ya. Atapnya butuh banyak juga. 48. Buset. Gue bula balik. Bula balik dong. Ah. Gue tau guys. Kita kayaknya perlu membeli kart. Supaya kita bisa ngambil banyak barang sekaligus. Ide bagus gak teman-teman? Ide bagus bang. Ide bagus. Ide bagus guys. Caranya gimana ya. Hmm. Oke. Bang Aji bakal coba ke tempat dimana kita bisa beli kart. Kita masih punya uang 3.500 teman-teman. Kita bakal pergi kesini guys. Ke Farm of Thaddeus. Dia ada menjual beberapa. Ini ya. Alat berat teman-teman. Nah ini dia ya. Agak gelap mau dimalami teman-teman. Karena udah sore. Kita bakal trade disini. Nah dia jualan small card. Dia jualan card. Dan jualan card yang ukuran gede teman-teman. Kita bisa beli yang langsung paling mahal. 2.000. Iya. Ini bisa ngangkut banyak barang guys kayaknya. Dia juga ada jual table saw. Wah harganya 2.800. Beli yang mana ya guys ya? Hmm. 2 wheel. A crate. Tunggu sebentar ya. Apa kita beli yang kecil dulu? Kita beli yang kecil dulu deh ya. Kita cobain semua. Kita bandingin teman-teman ya. Gue bakal beli card disini. Ini cardnya teman-teman ya. Ukuran kecil. Kita bisa ngambil seperti ini. Ya. Tapi cardnya gak bisa dimasukin barang ya. Oh kaget gue. Ada bunyi serem guys. Oh tapi kita bisa letakin barang kayak gini guys. Wih apa tuh guys? What the hell? Oh dia teringat sama masa-masa dulu ketika perang teman-teman. Oh my god. Kok bisa horror begini teman-teman? Dia teringat ketika dia pergi berperang guys. Huh. Serem. Oke oke oke. Karena agak gelap bang aja bakal pulang dulu ya. Pulang teman-teman ya. Bang aja bakal pulang bawa card ini. Oke. Cukurlah. Wah gelapnya ya ampun. Gelap guys gelap guys. Ini ada pangkarnya gak kelihatan ya. Buka-buka pangkarnya. Maaf ya. Kenapa ada ada bayangan seperti itu teman-teman ya. Ada bayangan serem. Waduh gelapnya ya ampun. Maaf guys gelap guys. Kita tidur dulu ya. Tidur tidur tidur. Udah ngeri banget gak ngeri kan. Berlinding gue. Nyalain lampu nyalain lampu nyalain lampu. Serem merem. Mending gue nyalain lampu dah. Bayar mahal gak apa-apa. Oke. Karakter kita agak sedikit kedinginan ya teman-teman ya. Oke. Kita bakal nyalain api dulu supaya dia gak kedinginan. Sekalian masak sesuatu lah ya. Starfire. Kita bisa masak sesuatu teman-teman ya. Masak warming tea seperti biasa. Oke teman-teman. Karakter kita udah gak basah ya. Gue bakal ambil tehnya disini. Mungkin bisa kita gunakan nanti. Kita istirahat dulu lah. Ini ngeri banget sih. Ada apa ya ini ya. Kenapa dia membayangkan Bring new animal to the world. Task complete. Eh? Udah beres. Hah? Ada apa ini? Visit priest Matthew teman-teman. Kita diminta untuk menemui priest Matthew gara-gara kita ngeliat hantu berkeliaran guys. Beneran nih. Ini absurd banget sih. Oke. Waduh. Udah musim dingin Bambang. Untung gue gak nanam tanaman. Kalau musim dingin yang kita cangkul hilang semua guys ya. Kalian bisa liat disana. Hewan kita gak kelaparan kan. Not hungry ya. Nah. Sepertinya ada hewan yang bisa melahirkan teman-teman. New life disini. Dia bilang ya. Expand disini. Help. Nah. Animal breeding teman-teman. Oke. Kalau kita setidaknya punya satu ekor pejantan satu petina dengan spesies yang sama ketika kita memberi mereka makan mereka kemungkinan bakal hamil ya. Para petina ini. Kita bisa ngeliat status kondisi kehamilan mereka dari dekat. Nah. Ketika mereka selesai hamil bakal ada yang lahir. Nah. Perhatikan. Kalau seekor sapi itu butuh bantuan ya. Kalau babi gak butuh guys. Oke. Dan betina itu butuh waktu untuk bisa melahirkan lagi. Oke. Kita lihat disini ya. Ini gak ada tulisan dia hamil guys. Ini betina kan. Mana lagi babinya? Kayaknya ada yang melahirkan deh. Kita coba ya. Ada anak babi gak disekitar sini? Gue sih gak ngeliat sih. Ini apa? Ini ayam. Ini ayam. Ayamnya betulur gak? Nah. Ayamnya betulur banyak nih guys. Kita bisa ambil ya. Dapat empat guys. Uh. Dapat empat. Banyak rupanya. Dapatnya empat temen-temen. Banyak temen-temen. Let's go. Let's go. Let's go. Kalau dia gak lapar dapetnya empat. Nah. Babi gue cuma dua ya. Satu lagi kemana cuy? Sebentar. Sebentar. Jangan panik. Jangan panik. Bukannya melahirkan malah kabur temen-temen. Ngaka gak tuh? Sesat nih. Nah ini dia guys. Nah ini hamil guys. Oke oke. Ya ini babinya hamil. Tujuh bulan. Oke. Satunya gak hamil. Satunya hamil. Berarti kita harus nyari sepasang-sepasang temen-temen ya. Gue kira pejantan cukup satu betinanya banyak. Nah tapi gak apa-apa. Seinnya kita ada berita baik kita punya babi yang sedang dalam keadaan hamil temen-temen. Nice. Nice. Baiklah. Baiklah. Berikutnya apa yang kita lakukan gue bakal coba ya temen-temen ya. Membawa kayu dengan card itu bisa gak ya? Coba ya. Nah. Kita punya card nih. Bisa. Semoga bisa guys. Oh bisa temen-temen. Bisa temen-temen. Let's go. Gue gak usah balik balik guys. Nice. Nice. Ini yang gue cari-cari dari tadi bong. Walaupun ukurannya kecil tapi dia bisa dimotin seperti ini. Semoga gak jatuh ya kalau gue angkut. Sayangnya gue bawa aja pake tangan. Oke. Kita gerak ya temen-temen ya. Semoga gak jatuh. Oh gak jatuh guys. Mantap guys. GG Gaming Gatuh. Seru sih ini game. Baiklah. Kita bakal mulai membangun kandang ayam. menguntukkan sih kalau satu ekor bisa menghasilkan 6 per hari temen-temen ya. Eh 6. 4 telur per hari. Berarti sehari bisa ngasilin 16 ya. Satu ekor ayam ngasilin duit 16. Kalau kita bisa ngasilin straw. Bukan straw apa ya namanya ya. Makannya. Itu bakal sangat menguntukkan sih. Kita bakal coba deh ya. Ini kita bikin jadi kandang ayam. Kurang dikit. Rufnya gak apa-apa. Kita lanjut ke ini dulu. Kita lanjut dulu ya. Ke dindingnya. Lagi selesai nih. Nice. Nice. Mantep gak tuh. Seru temen-temen. Progressnya itu ada ya. Jadi tiap episode Bang aja pengen ada progress lah. Setidaknya kita bisa ini atau bisa itu. Tapi semuanya butuh waktu sih. Di game ini memang agak sedikit lambat temponya. Cuman kalau udah jadi nanti harusnya satisfying sih. Oke. Kurang 6. Kurang 6. Kurang 6. Taduh. 6 ya. Berarti sisa atap guys. Sisa atap ya. Atap kurang 2. Setelah itu jadi deh. Baru kita bisa bikin yang lain. Gitu. Bisa minum gak sih ini? Oh bisa bisa. Tetap bisa minum gak sih ya walaupun musim diingin. Oke. Bang Eji bakal ambil dulu. Seng ya. Ambil 10 aja. Kurang 2 sebenarnya. Tapi gue ambil lebih supaya gampang guys. Kita masuk lewat sini ya. Nah. Oke oke. Beres. Beres. Prepare station. Nah. Kita bisa bikin Chicken Coop guys. Nice. Ini ada kandang ayam ya. Nah. Kita bisa bikin lagi Chicken Coop guys. Kita bisa bikin Mushroom Farm. Animal Box. Oke. Kita bakal bikin Chicken Coop dulu ya. Ini bakal jadi kandang ayam Propesioneng teman-teman ya. Let's go. Bang Eji punya kandang ayam profesional pertama kita teman-teman. Let's go. Let's go. Let's go. Bang Eji bisa letakin pakan ayam disini nanti ya. Kalau jumlah ayamnya banyak tempat pakaiannya juga harus banyak teman-teman ya. Supaya gak rebutan kayak gini ya. Terlalu dikit kapasitasnya. Baiklah. Sekarang yang bisa kita lakukan adalah melanjutkan misi kita teman-teman. Ini kita diminta untuk ngelahirin dulu ya. Kita belum bisa. Kita diminta untuk menemui Priest Matthew. Yep. Oh dia mau ngadain Christmas teman-teman. Jadi kita bisa temui dia. Ah. Oke oke oke. Baiklah. Kita bisa temui si Priest dulu ya teman-teman. Sembari kita nyari misi. Kita ke Priest dulu deh kalau gitu. Tunggu. Gue bakal jualan dulu ya. Kita jual ini. Jual daging juga. Kita ke Priest dulu sebentar. Kita gak bisa bersosok tanam di musim salju. Oke. Tapi kita tak bisa jualan beberapa barang kita. Oke. Kita jual dulu. Dan Astrid ya. Kita jual ya. Bisa jual 5 doang teman-teman. Uh. Ada. Ada. Ini teman-teman ya. Ada pohon Christmas. Oke. Kita jual semua tulur kita aja disini. Yep. Walaupun receh namanya uang ya. 16 biji. Dia cuma bisa beli 5 teman-teman. Sama aja pohon guys ya. Semua cuma bisa beli 5 ya. Bang Aji cuma bisa menjual dalam jualan banyak di area bawah sini teman-teman. Ya. SAF gate ini. Dia menjual sesuatu yang aneh disini. Chocolate box. Gak butuh sih. Baiklah. Kita temui si Priest dulu teman-teman. Priestnya ada di atas sana. Kita coba temui dulu ya. Kita lihat apa yang bisa kita bantu. Kita coba dulu ya. Bantuin dia. Setelah itu kita ke tempat si kembar deh. Karena Bang Aji pengen menyelesaikan misi bersih-bersih tank juga nanti. Oke. Kita naikin hubungan kita dengan Chris ini dulu ya. Oke bos. Hai hai. Oke. Ada yang bisa saya bantu. Oke. Dia pengen mengadakan Christmas yang indah lah intinya ya. Oke. Jadi intinya dia dan wali kota membuat sebuah Christmas tree ya. Pohon Christmas yang bagus di market yang tadi kita lihat teman-teman ya. Oke. Dia pengen itu supaya lebih bercaya lagi kali ya. Oke. Dia takut terhadap listrik dibandingkan ketinggian. Oke. Dia minta bantuan kita untuk meletakkan beberapa lampu di sana. Oke. Oke. Jadi intinya kita menambah lampu di pohon Christmas tree yang dia taruh di bawah ya teman-teman ya. Ini dia. Kita delete. Sini kita diminta untuk box mencari box of decoration. Oke. Katanya ada di sekitar sini ada box of decoration namanya yang bisa kita gunakan. Itu dia kayaknya ya. Oke. Ini ya. Aduh. Kita butuh crowbar untuk buka ini katanya. Oke. Kita cari dulu ya box of decoration. Bang Aji gak nemu guys. Kita pulang dulu kali ya. Kayaknya gue bakal butuh crowbar. Kita pulang ntar kita pass travel ke sini guys. Gak buka ini masih pagi kok. Kita pulang ntar ya. Bang Aji lupa ambil crowbar. Kalau kita keluar itu kita harus bawa crowbar. Kita bisa beli sih di pasar. Tapi kebetulan gue punya di rumah. Kira anak babi tadi. Rupanya bukan guys. Oke. Kita ambil crowbar dulu ya. Ambil crowbar. Masih ada 50% durabilitinya. Nanti kita bakal beli lagi. Kita bisa menyimpan beberapa yang gak terpakai. Daging ini kita simpan dulu. Biar gak terlalu berat. Sayang juga gue simpan. Nanti kita coba single ke tempat jual daging ya guys ya. Karena daging gue banyak saya gak dijual nih. Takutnya rusak. Soalnya musim semir rusak semua guys. Gue bawa crowbar bawa ini. Oke. Kita berangkat lagi ya. Ketempatnya si church tadi. Soalnya tadi ada sebuah berangkas yang bisa dibuka tuh di dalam. Oke. Masuk ya. Gue gak tau itu termasuk nyolong apa enggak sih. Oke. Kita coba ya. Please 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 jangan termasuk nyolong. Kita pake crowbar ini. Boom. Oke. Ternyata bukan termasuk. Dapat blueberry tincture temen-temen. Lumayan. Dapat beer. Kemudian dapet topi santa. Dan dapet topi straw. Lo gak tau nih cara pakenya gimana. Biasanya drop dan discard doang. Bisa jual lo gak sih. Oke. Ternyata itu bukan yang dicari ya. Tunggu. Kita coba naik ke atas guys. Kayaknya di atas deh. Christmas boxnya. Ada gak disini? Wow. Apa ini? Oh. Ini ada organ guys ya. Oh ini ada kotak di atas guys. Ada kotak. Ada kotak. Ini ada kotak lagi guys. Ada kotak lagi guys. Oke. Dapet coklat. Dapet bom. Dapet coklat. Dapet amunisi. Dapet suntik. Dan dapet barang lah. Atau lagi ya. Di bawah masih ada kotak. Itu satu. Gue gak tau sekarang. Bukannya gimana ya? Ini gimana ini? Dia di luar guys. Sumpah disitu. Disitu guys. Kayaknya itu deh. Sarang ambilnya gimana ya? Harus pake ini guys. Aduh harus pake. Itu dia. Aduh harus pake leather temen-temen. Bang aja harus beli dulu nih. Kita bisa beli guys. Kita bisa beli. Kita bisa beli. Gak usah kotak. Gak usah kotak. Kita bisa beli. Kita ke marketplace berapa? Empat menit. Nah. Ada yang jualan leather disini. Seinget gue. Tangga. Ini. Bapak ini jualan tangga guys. Beli tangga. Beli tangga. Beli tangga. Beli tangga ya guys ya. Bang aja bakal beli tangga. 100. Nah. Kita bisa jalan aja langsung kesini. Gak bisa. Aduh kita harus bawa seperti ini temen-temennya. Tangganya. Ke gereja. Supaya bisa ambil kado yang dimaksud temen-temen. Sebentar ya. Misinya emang agak sedikit absurd. Temperatur kita kedinginan temen-temen. Kalian bisa lihat di pojok kiri bawah. Karakter kita butuh minum. Gue bawa warmin tea. Setelah ini bakal gue minum. Supaya dia gak stress. Oke. Itu dia barangnya di atas sana. Kita letakkan dulu. Kita minum. Uyuh juga nyampe coy. Sabar sabar sabar. Kita ambil lagi. Harus lihat sini rupanya. Tapi tetap harus beli tangga sih guys. Nah. Kita naik ke atas. Bisa lihat sini nih. Ini kah? Betul sekali temen-temen. Kita nemuin decoration boxnya. Oke. Oke. Kita letakkan di sini ya tangganya. Gak bisa dijual soal. Oke. Kita lihat misi kita. Kita decorate the tree. Oke. Kita diminta untuk mendekorasi pohonnya. Gue curiga kita bakal pakai tangga ini. Kita bawa lagi guys ya. Karena pohonnya tinggi kan. Gue curiga bakal butuh ini. Harusnya kepakai sih. Kita balik lagi. Ke tempat. Tengah-tengah market. Sekalian nanti kita ambil sepeda. Ya. Kemudian Bang Aji bakal ngecek. Ada yang jual benih ini gak? Tanaman yang mau gue tanam. Nah ini dia nih. Pohonnya. Eh. Oh dia mau ngajak gue teribut. Dia mau ngajak gue teribut guys. Tapi dia makin lama makin kuat. Teman-teman. Gue agak ragu bertarung dengan dia. Dia mau ngajak kita ribut guys. Bentar. Wah yaudah. Ayo. Bukulah. Aduh. Aduh. Hmm. Siapalah kok Henry. Aduh. Jangan ribut lah kok Henry disini ya. Oke. Lumayan teman-teman. Kita dapet barang lagi dari Henry. Terima kasih Henry. Kamu terbaik memang ya. Kamu memang pantas dipukul di terus menerus. Hahaha. Oke. Gimana caranya mendekorasi ini? Nah teman-teman. Bang Aja udah sampai di lokasi yang dimaksud ya. Dia bilang ya. Kita diminta untuk meletakkan lampu di pohon yang ada di dekat tokonya si Sofia. Nah ini adalah Sofia teman-teman ya. Barara. Sofia namanya. Dan lampunya ini kita butuh tiga light bulb teman-teman. Bang Aja bakal beli dulu disini karena gue gak bawa ya. Kita bakal ambil light bulb disini. Ada tiga unit kita bakal beli aja. Kemudian kita manfaatkan tangga ini ya. Karena katanya butuh tangga supaya bisa meletakkan lampunya. Seperti ini. Oke nice. Kita ke build mode. Nah ini dia guys. Kita letakkan lampu pertama. Lampu kedua. Lampu ketiga ada di atas ya. Kita naik ke atas. Kemudian kita bakal ganti. Nah tadaaa. Beres guys. Bicinya. Nice. Nice. Kita baca lagi ya. Dia bilang ada sesuatu hadiah untuk kita teman-teman. Ada di bawah Christmas tree yang ada di gereja. Oke nice. Nice. Kita berhadiah teman-teman. Setelah melakukan semua ini. Kita bisa mengambil hadiah. Di pohon yang berada dalam. Dalam gereja teman-teman. Nice. Nice. Coba kita cek ya. Apa hadiahnya? Karakter kita kelapiran guys. Kita makan dulu ya. Oke dia kedinginan juga. Kita bisa minum warming tea guys. Nice. Kalau dia kedinginan darahnya bakal berkurang teman-teman. Kalian bisa lihatnya darahnya cukup berkurang. Kita coba pakai ini ya. Miraculous injection. Ini bisa di equip. Oke. Ini untuk injeksi apa guys ya? Oh ini untuk animal teman-teman. Oke. Ini untuk kasih ke hewan ya. Oke. Gue berarti aku kira untuk tarot ini sendiri. Nah. Apa isinya? Kita dapet oil filter. Dapet reindeer antler. Gue gak tau ini untuk apa ya. Mungkin bisa kita jual nantinya. Dapet cider injection dan sugar. Oke. Kita ambil semua. Lumayan teman-teman ya. Kayaknya bakal balik modal. Kalau kita jual semua. Berikutnya kalau kalian ingat. Bang aja di episode sebelumnya sempat menemukan. Ini guys. Banker. Yang bisa kita kunjungin. Jadi sebelum kita pulang. Kita ke bunker dulu teman-teman. Setelah itu kita melanjutkan misi utama kita. Oke. Sembari menunggu babi kita melayarkan. Dan. Kita bisa. Nanam wet dan kawan-kawan. Wet itu tanamnya pakai apa ya? Coba dulu kita ke bunker ya guys ya. Oh ini ada toko juga teman-teman. Bang aja belum pernah ke sini nih. Oh ini rumah orang. Rumah peninggalan orang nih. Nah biasanya ada barang-barang guys. Kita coba ya. Kita bongkar dulu. Mungkin di bawahnya ada nih. Oh itu ada tank juga. Nah kan betul teman-teman. Lumayan. Dapet onion seedling. Dapet ember dan kawan-kawan guys. Oke. Ini kayaknya gak bakal muat inventory gue. Kalian bisa lihat ya. Jadi 61. Gua bakal tinggal beberapa barang dulu disini. Setelah itu kita balik lagi kali ya. Untuk mengambil semuanya. Lalu berat teman-teman. Bang aja harus nyimpen barang dulu nih. Ke rumah. Kita pulang dulu ya. Nanti kita balik lagi ke sini. Pulang dulu. Pulang dulu. Kita pulang dulu guys. Masih siang. Jadi gak usah khawatir. Oke. Akhirnya sudah musim dingin. Babi kita bentar lagi bakal melahirkan. Simpan barang dulu ya. Simpan disini. Beberapa barang yang gak kepake. Equipment di dalem ya. Ini kita simpan. Ini kita simpan. Ini kita simpan. Oh light bulbnya tetap ada di inventory gue pak. Oh. Ternyata gak kepake ya light bulbnya. Oke. Kita pasang aja guys ya light bulbnya. Supaya. Ini kita terang teman-teman. Area sini kita juga terang guys. Bang aja bakal taruh ya. Satu. Dua. Tiga. Jadi kalau kita nyalain lampunya itu bakal istimewa. Tada. Mantap gak tuh. Mantap ya. Oke. Kita simpan lagi beberapa perlengkapan disini. Kita cuma bawa crowbar aja dulu ya. Karena gue mau eksplorasi sedikit. Kita simpan dulu. Ini ada beberapa yang kembar. Barang yang kembar sebaiknya kita jual guys. Karena bisa di repair nanti. Kalau kita udah punya workshop. Ya jadi kita bakal jual aja nih. Hayfork. Dan ini kita jual ya. Palu gue ada lebih gak? Gak ada ya. Oh ada lebih guys. Gue jual juga palu. Kemudian crowbar gue bakal ambil. Crowbar gak bisa di repair ya. Topi kita simpan. Makanan kita simpan guys. Tuh kita simpan dulu deh. Bidah bisa dijual. Kita simpan dulu semuanya. Banyak yang mau nyimpan tuh harus di drag-dragin ya. Ribet juga nih. Simpan dulu. Simpan. Simpan. Simpan ya. Oke. Kirana gue ambil satu lagi. Oke. Baiklah. Sekarang kita bakal berangkat lagi teman-teman. Untuk mengambil barang yang tadi ketinggalan. Ya. Sekalian ke bunker. Setelah itu Bang Aji mau pergi ke... Si kembar. Untuk melanjutkan misi kita ya. Nah. Kita sampe tempat tadi. Kita ambil dulu semuanya. Tekan F doang. Sudah gue ambil semua ya. Ah. Gue lupa jual. Ini bisa dimukulkan gak? Bisa guys. Dapet beberapa bagus nih tank ini. Aduh dapetnya exhaust pipe sama ini doang guys. Gue butuhnya sebenarnya front wheel ya. Oke. Gue jual dulu beberapa perlengkapan yang gue bawa. Naik sepeda dulu gitu ya. Ke tempat ini. Untuk jualan. Om. Jualan om. Ini peralatan gak kepake nih. Lumayan 75. Jual. Jual. Beli crowbar ya. Crowbar gue abis. Oke. Yuk cabut. Cabut guys. Kita gerak ya ke... Bangker dulu. Bangkernya ada di... Depan sini. Oh ini ada banyak sampah guys. Ini sampah juga bisa dijual-jual ya nanti ya. Oke. Mana bangkernya? Kedepan sini guys. Kedepan sini. Nah ini ada bangkernya. Let's go boys. Oh. Kok ada sepeda disini coy. Oh my god. Kenapa gue beli sepeda? Disini ada sepeda ternyata guys. Oh my god. Gue punya... Ah. Untung aja guys. Dan gue hampir meninggal gue. Oh. Oh. Ada yang meledak teman-teman. Ada ranjau disini. Tadi ada gambar memang ya. Ada gambar ranjau. Ada. Kemungkinan kita nabrak rancar disini. Jadis meninggal kita. Kasimir. Gelapnya gelapnya. Bentar bentar. Kita masuk ke dalam. Kita belum pusing disini teman-teman ya. Open. Oke. Oke. Gue kemarin dimarahin ya. Gara-gara gak ngambil amunisi. Bentar gue nyalain dulu lampionnya. Oke. Uh lumayan teman-teman. Dapet apa ini? Dapet oil filter lagi kita ya. Dapet amunisi banyak teman-teman ya. Amunisi mahal harganya. Oke. Dapet bulu hewan juga disini. Kita bisa ambil. Kita bisa ambil ini. Oke. Dapet granat dan kawan-kawan teman-teman ya. Lumayan. Kita ambil semua aja. Gue tekan Z lagi untuk ngeliat gak ada yang ketinggalan. Kita ambil ini. Oke. Sisa satu ini guys ya. Oke. Dapet lampu dan kawan-kawan guys. Lumayan. Kita ambil semua ya. Nice. Udah gak ada yang ketinggalan teman-teman. Kita dapet sepeda. Gue gak tau bisa dijual apa enggak ya. Kayaknya gak bisa teman-teman. Kalau bisa enak tuh. Gue salah beli sepeda guys. Kita bisa nemu disini. Oh my god. Yaudah. Ini gimana caranya? Gue keluar ya? Itu ranjau guys. Itu ranjau. Jangan injek ya. Hihihi. Ranjau. Ranjaunya di mana-mana. Serem. Oke. Kita berhasil membersihkan area sini. Lumayan ya. Dapet banyak hal. Yang bisa kita gunakan. Sekarang Bang Eji bakal pulang dulu sepertinya. Tapi sebelum pulang gue pengen liat ya. Ada yang jual wet apa enggak. Karena gue mau tanam wet. Sekarang kita beli cat untuk mewarnai barna kita ya guys. Dia jualnya tuh apel. Blueberry. Cabbage. Carrot. Oh carrot bisa ditanam musim dingin ya harusnya. Ada peas. Ada mushroom dan kawan-kawan. Korn. Oh korn korn korn. Oke gue bakal beli korn disini. Korn ini bisa buat jadi pakan ayam dan babi guys. Jadi sangat-sangat fungsional nih korn ini. Oke. Kita beli cat kalau muat. Muat-muat. Kita beli cat dulu ya guys. Kita beli cat warna merah. Kita beli cat warna merah. Gue mau warna merah. Atapnya warna apa ya? Merah atapnya warna putih guys. Putih gue udah ada di rumah. Oke. Gue mau warnai baran gue ya. Saatnya kita pulang ke rumah guys. Pulang ke rumah. Udah jam 4 soal. Sorry ya. Udah gak gelap ya. Nanti kita pastikan ya kotoran-kotoran hewan ini. Kejelekan kalau kita bebasin kayak gitu. Kotorannya entah kemana-mana sih. Oke. Bang Aji bakal coba untuk ngecat dulu ya. Nah gue mau ngecat barn ini guys. Supaya warna soklot kan cat. Cantik kan. Ngecatnya satu-satu coy kalau barn. Satu-satu guys. Gue kirain sama kayak rumah. Bisa langsung semua. Uh tapi cakep sih kalau barn-baran coklat. Eh coklat warna merah. Nah catikan. Eh merah putih bagus banget guys. Kayak bandera Indonesian ya. Ini pintunya yang dicat ya. Itu harusnya jangan warna merah ya. Jelek ya. Harusnya pintunya warna putih nih. Coba sebentar ya. Bedingin kan dia bak. Minum temen 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 temen. Santai-santai. Nah kalau warna merah ini gue teringat sama barn simulator gitu loh. Iya harusnya pintunya warna putih guys. Oh kalau ini langsung semua nih feeling gue nih. Udah mau out of ten guys. Oh my god. Satu pen gak cukup. Wah. Butuh banyak ternyata. Habis guys. Butuh banyak. Ini kayak darah jadinya. Oke gak apa-apa gak apa-apa. Berikutnya. Kita bakal. Nyimpen beberapa barang. Setelah itu kita menemui si kembar ya. Nyalain lampu dulu. Pihar terang. Gue simpen dulu ya disini. Kulitnya. Gimana nih banyak kali barangnya. Dapet teh. Dapet kapi. Gimana cara nambah darah guys ya. Darah kita sekarat kok. Gara-gara kedinginan dan tadi kena granat. Kena ranjau maksudnya. Oke. Sekarang Bang Aji bakal pergi ke sini guys ya. Kita ada misi. Dua misi ini udah selesai. New Life dan Illuminate Christmas ya. Ini ada misi untuk membersihkan tank. Tapi kita gak bisa bersihin pake bom. Jadi kita mau minta bantuan dari Ludvig. Untuk ngajarin kita membuat sesuatu yang lebih keras daripada bom. Ludvig itu ada di sawmill guys. Kita bakal ke sawmill aja disini. Ya. Kita temui dia. Di kembar ini. Ini namanya Ludvig teman ini. Nah Ludvig. Kita coba tanya dia ya. Gimana caranya membuat sesuatu yang lebih kuat daripada granat. Oh my God. Dia gak mau bantu kita guys. Kalau kita belum bantu dia. Oke. Ada yang bisa saya bantu gitu ya. Nah dia bilang Ambrose. Kayaknya kembaran dia ya. Punya ide yang brilliant. Ya dia bilang ada sesuatu yang bisa meledak di air. Dan bisa kayak epokan harimau teman-teman ya. Mengganti peran dari pancing. Sebenernya ini gak baik ya. Bisa menghancurkan ekosistem airnya. Dia tanya kita kita punya granat itu gak. Kayaknya gue punya deh guys. Nah bakal aja bawa nih kayaknya. Kita diminta untuk membawakan granat nih. Explosive method. Ya ini dia ya. Nah kita udah bawa ya tiga granat. Try it yourself. Kita diminta untuk. Mancing menggunakan granat. Puset. Sesat ini orang guys. Gue disuruh mancing pakai granat teman-teman. Oh depan ada sungai nih. Membuku gak? Oh enggak enggak. Coba ya coba ya. Coba kita mancing pakai granat guys. Oke teman-teman. Jadi dia bilang kalau kita mau meledakkan bom. Dengan cara seperti itu. Kita harus dalam keadaan mabuk. Wah kacau banget ini. Kita bakal pulang dulu ke rumah. Kita istirahat dulu aja guys ya. Udah malam. Besok gue bakal minum minuman ya. Kemudian kita bakal coba deh. Baiklah. Kita tidur dulu ya guys ya. Nice-nice. Barangnya bisa kita simpan semua deh. Kita simpan dulu ya semuanya. Simpan. Simpan. Kita tidur dulu guys. Sampai pagi. Tidur dulu. Tidur dulu. Oke. Tidur dulu. Besok kita lanjutkan misi kita lagi ya. Sebarang kita lihat telur ayamnya udah berapa. Gue masih bingung sih. Kita masak bisa dijual gak ya? Hmm. Coba dulu deh. Coba dulu. Oke. Baiklah. Masih dingin banget guys. Kita harus minum ini ya. Kita harus banyak minum teh nih. Supaya hangat dan darah kita penuh. Waduh. Gue lupa tutup pintu kali ya. Nah kak. Gimana gak keringinan? Kita dibuka. Oke. Dalam 2 bulan beberapa produk bakal habis guys. Ada kontrak baru katanya. Kontrak apa itu? Ada kontrak baru di SAF guys. Kita bisa ke SAF untuk mendapatkan kontrak guys. SAF itu disini. Oke oke. Jadi ada beberapa Makanan kita yang bakal segera rusak ya. Ketika di akhir bulan. Ini contohnya. Ada tulisannya. This product will rot ketika winter over. Oke. Kita bakal keluarin barang-barang yang bakal rusak ya teman-teman ya. Ini juga bakal rusak. Ini juga bakal rusak guys. Kita harus Perhatikan barang yang bakal rusak ketika winter habis ya. Kita jual semuanya guys. Barang yang bakal rusak kita jual semua. Ini juga bakal rusak. Ini juga bakal rusak ya. Ini juga bakal rusak. Oke teman-teman. Semua gue udah ambil. Kecuali daging. Kemudian gue lupa ya. Kita ambil granat untuk mancing. Tadi kita disuruh mancing sama si pesa lele. Tapi kita harus minum alkohol kalau mau mancing. Jadi gue ambil vodka 2. Nah, gue bakal coba mancing dulu. Sekalian kita menyelesaikan di sisi kembar. Sekalian kita coba jual barang-barang kita yang sudah mau rusak ini ya. Mancingnya disini kali maksudnya ya. Oh. Busetnya mah. Gak bisa mancing guys disini guys. Ini mah. Gimana caranya gue lempar granat disini. Gak bisa guys ya. Kayaknya ini tempat mancing dia. Bang aja kesini dulu ya guys ya. Ke SIF ini. Oke. Teman-teman bang aja menemukan tank lagi disini yang bisa kita ambil ya teman-teman. Kita ambil dulu. Lumayan. Semoga dapet roda atas jenisnya guys. Ini ginjeng. Oke. Dapet oil filter lagi. Bisa kita jual nanti. Lumayan lah. Daripada gak ada. Sama sekali. Oke. Gue masih bergerak menuju ke SIF ya. Semoga bisa jualan disana. Oke teman-teman. Kita sudah sampai di TKP. Bang Aji bakal buka pas travel dulu. Kemudian kita cek. Ada apa disini. Gue juga pengen bikin lapu sih buat di camp gue. Pas travelnya kok gak kebuka ya. Nah kebuka guys. Gak bisa cap-cap lagi. Nah sepeda kesini. Oh. Tepet baru teman-teman. Nah. Disini kita bisa jual dalam skala besar nih. Coba kita ngobrol sama bapak ini ya. Om. 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 Kamu jual apa om? Antoni. Kontrak. Dia ada kontrak guys. Oke. Jadi intinya kita harus naikin attitude dia dulu ya. Kita harus banyak interaksi sama dia. Ini ada siapa lagi guys ya. Stand. Trade. Nah dia jual perlengkapan kendaraan teman-teman. Kebetulan Bang Aji punya filter banyak. Kita jual ke dia aja ya. Dapat 300 guys. Lumayan nih. Kita jual ya. 300 lumayan. Oke. Dia jual tracing machine. Oh dia jual mesin-mesin guys. Mower. Tree rope. Flower. Wah. Sider. Ini alat-alat untuk bercocok tanam dengan cepat guys. Harganya mahal ya. Kita belum sanggup. Tapi gak apa-apa. Nanti kita bakal coba berusaha lah ya. Supaya bisa. Kita segera membeli ini semua. Oke. Dia tempat jual alat berat. Oke. Kita lanjut ke berikutnya ya. Oke. Gak kelihatan. Gelap banget. Jadi ini orang yang jual hal-hal yang beda nih. Oke. Ini tempat jual apa nih? Coba kita masuk guys ya. Gak bisa masuk cuy. Kocak. Oh ini ada yang jualan guys. New fast travel point. Nice. Nice. Ini tempat jual apa nih? Coba tanya ya. Ibu jual apa nih? Nah guys. Dia beli telur dalam skala besar nih. Satunya enam lebih mahal teman-teman. Dapat enam puluh enam. Oke. Nice. Confirm. Dia juga beli ini ya. Jamur mahal juga ya. Jamur sembilan biji seroselapan guys. Nah. Nanti kita bisa beli benih dari dia teman-teman. Oke. Kalau kita mau beli benih ini. Kita harus punya relasi yang baik dengan dia guys. Oke. Oke. Nanti kita bakal waktu dia ya. Kita jual dulu ini barang-barang yang bisa kita jual. Karena bakal segera rusak ya. Kita jual dulu. Lumayan teman-teman ya. Jual. Tapi dia gak beli daging ya. Oke. Bang AJ bakal coba naikkan relasi dia dulu ya. Tidak. Caranya adalah dengan memberi dia sesuatu guys. Ah. Oke. Kita punya apa ya? Coklat box gue gak punya guys. Gue gak bawa. Oke. Kita bakal kasih dia hadiah. Nanti relasinya meningkat. Kita bisa beli benih dari dia. Oke. Nanti Bang AJ bakal bawa deh. Barang yang bisa jadikan hadiah seperti coklat. Berikutnya kita bisa ke tempat lain guys. Ini tempat tanaman. Sekarang kita ke tempat daging ya. Gue pengen tau daging dimana. Karena gue nanti mau pulang bawa daging. Kita jual ke sini. Ah. Ini kayaknya daging ini. Ini tempat jual daging ini. Ini peternakan guys. Peternakan guys. Tiba-tiba ya. Kita tarik ya. Bapaknya yang jualan dimana. Om. Dimana om. Ini dia si oom. Om. Ah enggak. Dia jual ternak ya. Jual ternak skala besar teman-teman. Wow. Dia juga membeli bulu hewan. Dia bahkan punya ram dan lain-lain teman-teman. Wah keren. 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 Oke. Kita perlu beli ayam lebih banyak guys ya. Tapi Bang AJ belum punya pakan ayam. Gue harus punya pakannya dulu. Nanti kita beli ayam yang banyak ya. Sehari kita bisa ngasih telur ratusan biji teman-teman ya. Satu telur enam. Kalau seratus enam ratus. Lumayan kan. Oke tempat daging dimana ya. Hah. Bapak ini mau beli daging guys. Jadi kita bisa jual daging ke bapak ini. Oke berapa berapa berapa. Oke oke. Dengeri dengeri. Tadi gue cariin gak nemu soalnya. Baiklah. Sekarang berarti yang Mbak AJ lakukan adalah pulang. Membawa hadiah untuk ibu ini. Dia harus beri. Kita lihat dia mau apa. Dia mau coklat box ya. Fried poultry. Fried fish ya. Buke. Coklat box oke. Kita pulang dulu ya guys ya. Kita pulang. Agak jauh ya. Perjalanannya gak apa-apa lah. Kita pulang dulu. Abang AJ bisa. Oh lihat tuh. Bagus kan. Walaupun dikit doang bagusnya. Diri kita 2700 guys. Kita bisa goreng dulu nih ayam ya. Itu ibu-ibu suka ayam goreng. Kita ambil kayu dulu disini. Kayu bakar. Untuk menghangatkan badan juga. Karena kita kedinginan temen. Udah apati juga dia. Tres. Sabar sabar. Kita bakal nyalakan dulu ini. Air fuel ya. Kita masak ayam goreng dulu guys. Fried poultry ya. Masak dua ya. Fried poultry buat dia. Butternya kok abis. Aduh. Fried fish gue bisa bikin gak? Bisa. Oke. Kita baru bisa bikin satu ya. Kita minum teh dulu guys. Minum teh. Supaya gak apati. Kemudian tadi dia minta box of food. Coklat guys. Ini kita punya. Coklat box temen-temen. Satu ya. Kita kasih ke dia. Kemudian dia suka apalagi tadi temen-temen. Coklat box. Itu dua doang yang kita punya temen-temen. Kita gak punya yang lain yang bisa dikasih ke dia. Kita ambil semua daging kita ya. Mau bangga dia jual. Karena rusak. Kalau kita gak bawa. Oh. Kalau karakter kita lemas. Dia bisa ngangkut barangnya dikit guys. Gue udah sadar. Gue pernah perhatiin. Kita makan dulu ya. Ini jadi 48 guys. Kalau dia apati ya. Kita kasih minum teh lagi. Biar gak apati ini. Repet juga ya. Musim dingin ini. Dikit-dikit apati. Dikit-dikit apati. Pusing juga gue guys. Ini 48 doang ini. Tadi sempat 60 temen-temen ya. Dia bisa ngangkut buban 60. Tapi jadi 48. Karena naik umur kali ya. Makin tua dia. Aduh apatnya gak hilang-hilang. Gimana ini? Ini udah sekalian masak. Warming tea lagi deh satu. Gak bener ini. Gue tunggu dulu ya temen-temen. Ah, gue ada ide deh. Bagi bakal simpen semua peluru yang kita miliki. Yap. Red poultry-nya beres. Temen-temen ya. Kita bakal kasih jadi hadiah buat si ibu tadi. Gue tungguin warming tea supaya kita bisa ngilangin si apati ini temen-temen. Oh no. Cherry drink or pleasant warm. Kita bisa kasih beer. Kalau mau. Bakal hilang si apatnya. Tapi kayaknya teh aja deh. Oke, kita minum teh dulu ya. Tapi ngilangin apati ini guys. Gara-gara keinginan dia jadi apati. Kita keberatan. Kita gak bisa gerak ini. Gue bawa daging banyak banget lagi. Apatnya gak hilang-hilang. Kasih minum beer satu deh. Gak hilang juga. Puh shet dah. Gak hilang-hilang. Oke temen-temen. Bang aja udah membawa ini ya. Poultry-nya yang dia mau. Dan juga kebawa poultry-nya. Eh poultry-nya. Daging yang bisa kita jual. Kita balik lagi ke sana. Untuk jualan daging sekalian. Oh ini trap kita ada dapet hewan guys. Kemarin kita ada pesan trap. Dapet hewan jadi warna merah rupanya. Kita kaya bibir dulu ya. Gue mau beli bibir nih soalnya. Nah bu, bu, bu. Kita kasih dia. Ini ya. Fried poultry. Naik ya. Kita kasih coklat box. Naik sebanyak guys. Belum bisa temen-temen. Oh my god. Kita harus meningkatkan relasi kita lagi. Berarti Bang Eje harus. Memberikan dia hadiah yang banyak lagi temen-temen. Supaya ininya penuh ya. Oke oke baiklah baiklah. Kita bisa pedikati dengan dia juga sih kayaknya. Bisa dijadikan istri juga nih kayaknya temen-temen. Di game ini kita bisa menikah sepertinya. Oke baju ke sini dulu ya. Kita jual aja daging kita. Kita punya daging super banyak guys. 28 biji nih. 450 guys. Kita berburu sangat menuntukan ya. Kita punya 3000 coin sekarang. Nice, nice. Nah dia jual makanan ayam. Tapi harganya lebih mahal ya. Gue masih galau temen-temen. Dia jual ikan juga. Oke daging ikan dia jual temen-temen. Kita bisa jadikan hadiah. Harganya murah soalnya. Oke Bang Eje bakal beli daging ikan. Kita beli daging ikan. 4 biji aja ya. Next aja deh. Gue mau beli daging ikan. Kita beli butter temen-temen. Kita beli daging ikan. Kemudian kita beli butter. Setelah itu Kita kasih Kakak ini Fried fish Yang banyak guys. Supaya dia senang sama kita. Ada jual butter gak dia? Ada jual butter gak dia? Dia gak jual butter lagi. Beli butter dimana ya guys? Oh ini butter dia jual. Dia jual. Mahal gak sih dia jualnya? Kita beli butter 4 guys. Oke, uang kita berkurang ya. Bolak balik, bolak balik. Demi cinta temen-temen. Demi cinta kita lakuin temen-temen ya. Mempe... Membuat hubungan kita Baik dengan kakak itu. Supaya bisa beli benih temen-temen. Agak sikit repot Mau dimaklumin ya. Untung bisa fast travel game-nya. Kalau gak bisa apa Gak nangis bang Eje. Oke, kita masak temen-temen. Masak, masak. Start fire dulu. Langsung bikin red fish ya. Bikin banyak guys. 2, 3. Nah, kita bikin 4 biji. Kita kasih ke kakak itu nanti. Tapi sebelum kita kesana Kita bakal ambil Hewan buruan kita dulu guys. Gue simpen dulu ya. Ini gue ambil dulu Rifle gue. Sama Peluru. Peluru biji. Oke. Kita berangkat ke tempat trap ini guys ya. Bang aja udah letakin trap disana. Kita lihat nih. Dapat hewan apa guys ya. Masa pula ada hewan disini. Oke, kita lihat dulu ya. Ada hewan apa disana guys. Oh, oh, oh. Kalian lihat tuh. Oh, ada yang tergeletak Sepertinya guys. Oh my God. Ada babi hutan tergeletak. Sekalian. Boom. Lah gak mati kocap. Gak apa-apa. Kita Lift aja. Enak ini guys ya. Jadi kita gak perlu Nangkep-nangkep lagi gitu loh. Nah, kita bukain lagi. Kita masukin trap lagi guys. Trapnya kasih apa ya? Daging ayam. Gak bisa. Harus makanannya mateng ya. Harus makanannya mateng nih kayaknya guys. Teh bisa gak? Oh, teh bisa guys. Teh bisa jadi Bait. Kocak. Oh, sesuatu yang bisa dikonsumsi itu Bisa jadikan bait. Beer juga bisa guys. Hahaha. Makanan hewan bir temen. Kocak. Oke, kita pulang ya. Sampai rumah beres ini. Ya kan? Fried fishnya beres. Kita bisa kasih ke kakak tadi. Gitu ya. Eh, gak pengen gue potong disini. Kocak. Salah pencet. Kita masukin kedalam. Hore, hore. Mingger, mingger. Mingger, mingger. Ayam kok makan babi? Gimana sih? Ayam stress. Nah, kita bikin ya. Dapet dua daging doang guys. Dapet empat daging. Lumayan lah. Dapet daging sama trofinya ya. Kecil ya dapetnya temennya. Kok dikit banget ya dapetnya? Hewan hasil trap dapetnya lebih dikit. Kita paka. Warming. Em, gue ambil dulu ya semua. Nah. Setelah ini bang aja beli benih guys. Ini yang bang aja tunggu-tunggu. Setelah itu kita bisa gak melihara banyak ayam, hewan, apapun itu. Yang penting kita punya pakannya dulu guys. Yang setelah punya pakannya baru kita beli hewannya. Tolongkan nanti kita kewalahan. Minus-minus nanti kita. Nah. Karena di musim dingin kita gak bisa nanam apa-apa ya. Kita kasih dia Fredfish. 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 Penuh guys, penuh guys. Dia mau jual ke kita temen-temen. Wet grain yang bisa kita bikin jadi pakan ternak. Bang aja bakal beli 20 lah ya. Apa 30 ya? 30 sih. 30 lebih bagus. 150. Oke, nice ya. Kita beli corn juga guys ya. Corn seed ya. 30 biji. Tadi kita beli corn ya, bukan corn seed. Kita tanam corn sama ini ya. Ini dua paling penting saat ini. Sisanya kita cuekin dulu. Oke. Nah, kita punya 2400. Kalau kita udah punya wet dan corn, kita bisa pelihara ternak yang lain temen-temen. Jadi ternak itu yang penting makanannya dulu ya. Kedisih ini ya. Nah, setelah itu kita bisa bikin fokus ke hal yang lain gitu loh. Sepertinya Bang aja bakal mengakhiri episode kali ini sampai disini dulu temen-temen. Jadi terima kasih buat temen-temen yang sudah mampir. Kalian bisa lihat ya. Kita sampai di peternakan keren banget sini. Tempat kita belum menang ke sini sebelumnya. Semoga next episode bakal lebih gede lagi progresnya. Kita berhasil bikin kandang ayam gede yang keren. Dan sekian aja untuk video kali ini. Jangan lupa di like kalau kalian suka. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah! Sub indo by broth3rmax